Presiden Jokowi Dodo memberikan bahan pres produktif kepada para pelaku usaha mikro di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Jokowi meminta agar pelaku usaha tetap semangat bekerja dan bertahan di tengah pandemi. Jokowi memberikan bantuan Presiden produktif usaha mikro sebesar masing-masing 2,4 juta rupiah kepada pelaku usaha di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jokowi mengakui kondisi perekonomian sedang sulit, terjadi di lebih dari 200 negara dan dialami pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar. Para pelaku usaha diminta makin giat bekerja mempertahankan usahanya agar tidak sampai tutup, hingga kondisi diharapkan membaik setelah vaksinasi COVID-19 disuntikan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Keadaan ekonomi sekarang memang tidak mudah, tidak gampang, sulit, dan itu dialami oleh semua segmen lapisan pengusaha baik. Yang gede, sulit. Yang tengah, sulit. Yang kecil, mikro juga, sulit. Karena apa? Karena pandemi COVID-19, karena pandemi virus corona.